Halo Paman dan BB Cat Lovers Kembali lagi di channel Kucing Himalayaku Dan di video kali ini Ini sebenarnya Paman Himalayaku ingin Bercerita aja kepada Paman dan BB Cat Lovers Di rumah tentang si Kliwon Jadi ceritanya itu adalah Kliwon itu sekitar Tanggal berapa ya Sebelum tanggal 20 bulan kemarin itu Itu sebenarnya Paman Himalayaku Garansikan untuk pacak ke tempatnya Mas Aan Jadi kan masih garansikan Kalau pacak kan biasanya ada garansi berapa kali Kalau belum hamil nanti digaransiin lagi Gitu kan biasanya Nah kemarin Kliwon belum beruntung nih Belum hamil Terus akhirnya Paman Himalayaku garansikan ke tempatnya Mas Aan Dan selesai pacak itu tanggal 27 Februari Kalau gak salah Jadi tanggal 27 Februari Sudah dikabari masakan bahwa udah berhasil Pacaknya dan bisa diambil Akhirnya Paman Himalayaku ambil Si Kliwon Dan Oh iya sebentar Paman Himalayaku kasih makan Kliwon dingin Oke jadi Setelah itu Paman Himalayaku ambilkan si Kliwon Paman Himalayaku bawa ke rumah Dan ini sudah Tanggal 9 Eh bukan deh Ini tanggal 11 11 atau 12 Paman Himalayaku lupa Tanggalnya Jadi Ini tepat sudah Sekitar 17 hari Si Kliwon itu Setelah dipacak Di tempat masakan ya Jadi Untuk 17 hari ini Paman Himalayaku juga ingin Mengasih informasi kepada Paman Dan PPK Lovers di rumah Untuk perubahan-perubahan Yang sudah terjadi Pada Kliwon Dan Paman Himalayaku juga Meminta doanya Supaya Kliwon Yang pacak yang kedua ini Bisa langsung hamil ya Jadi Enggak perlu Paman Himalayaku garansikan lagi Dan Kalau Untuk Paman dan PPK Lovers yang belum tahu Si Mungil pun Juga Sekarang Paman Himalayaku Pacakan ke Tempatnya masakan Untuk hasilnya Nanti di video Setelah ini Dan Oke Jadi singkat cerita Paman Himalayaku bawa lagi ke rumah Si Kliwon Untuk hal pertama Yang Paman Himalayaku Rasa Dari Berubahnya Kliwon itu Makannya sekarang itu Lebih Banyak Lebih banyak daripada Yang pertama kali Pas dipacak Yang Yang waktu pertama kali Yang dulu itu Ini Makannya lebih banyak Dua kali lipat lah Kliwon itu Dan semua makanan Sekarang mau Kalau dulu itu Dia pilih-pilih ya Kalau misal Merek A gitu Dia gak mau Maunya merek B Nah sekarang merek A Atau merek B Atau merek lainnya Yang penting makanan Dia sekarang mau Nah Jadi Mungkin itu juga Jadi indikasi Bahwa Kliwon akan hamil Atau mungkin Kliwon bisa hamil Atau Kliwon hamil Dan yang Yang selanjutnya itu Tingkah lagu Kliwon Yang Tidak seperti biasanya Jadi Kliwon itu Adalah tipikal Kucing Yang Sebenarnya itu Tidak terlalu manja Pada paman Pada paman Himayaku ya Tipikalnya itu Hampir sama Kayak mungil Kalau kucing yang manja Itu dulu Paman Himayaku Punya itu Namanya Pau-pau Sama si Jenny Nah Jenny itu Malah manja Lebih manja Daripada si Kliwon Nah Kliwon ini Akhir-akhir ini Mungkin Mungkin juga Karena pengaruh Dari mungil Yang paman Himayaku Bawa ke tempat Masaan ya Atau mungkin Karena itu Tapi paman Himayaku Juga Tidak tahu Karena apa Jadi Si Kliwon Sekarang itu Lebih manja Kalau menurut paman Himayaku Jadi Paman Himayaku Lewat catroomnya Dia pasti teriak Manggil Begitu Woi Woi Kanjani Woi Jadi Lebih suka Dihlus-hlus Kayak tadi Yang pertama itu Dia Apa Langsung Lesot gitu Langsung Minta Dihlus-hlus Nah itu Jarang sekali Terjadi pada Kliwon Kliwon itu Bisa dibilang Kucing yang gak mau Ditidurin gitu Gak mau Pasti Langsung Kabur Nah ini Tiba-tiba Menunjukkan Apa Tingkah laku Yang Seperti itu Dan Selanjutnya Itu adalah Kliwon Dari kecil Itu memang Paman Himayaku Kasih kuning telur Tapi begitu Umur sekitar Tiga bulan Sampai Sebelum Dipacak Itu dia Benar-benar Tidak Doyan Yang namanya Kuning telur Jadi Paman Himayaku Kasih kuning telur Kuning telur Dicampur Wet food Kuning telur Dicampur Segala macem Itu gak Gak mau Nah Pas ini Habis pacak Di tempatnya Masahan ini Tiba-tiba Jadi mau Kuning telur Paman Himayaku Habis kasih kuning telur Itu sampai habis Sampai habis Dia Makan kuning telur Sekarang jadi Mau Untuk makan kuning telur Ya ini Bagus juga ya Karena kuning telur Itu setau Paman Himayaku Untuk Bulu juga Bagus Untuk Badan Dan juga Bagus Bikin Cepat gemuk Istilahnya Dan Paman Himayaku Berharapnya Dengan dia Mau Makan kuning telur Ini Juga Nambah Nutrisinya Dia Kalau Seandainya Dia itu Hamil Jadi Paman Himayaku Lebih seneng Kalau dia itu Suka kuning telur Karena Ya itu Tadi Karena Di samping Dia itu Karnifora Murni Memang Makanannya Seperti ini Dan Memang Bagus juga Untuk kucing Jadi Ya Paman Himayaku Berharap Yang kedua ini Nanti Keliwan Langsung Hamil Dan Juga Tadi Paman Himayaku Sempat Bahas Tentang Si Mungil Nanti Ada Di Video Mungkin Hari Kamis Mungkin Ya Hari Kamis Paman Himayaku Paman Himayaku Upload Jadi Tunggu Tunggu Aja Di Channel Kucing Himayaku Oficial Dan Mungkin Segitu Aja Ya Paman Dan Baby Cat Lovers Tentang Si Keliwan Update Tentang Si Keliwan Dan Mungkin Ya Paman Dan Baby Cat Lovers Juga Mungkin Ada Yang Pernah Mengalami Seperti Paman Himayaku Tinggal Aku Kucing Setelah Dipacak Dia Berubah Apakah Itu Juga Pertanda Akan Hamil Atau Tidak Jadi Itu Bisa Nanti Ditulis Di Kolom Komentar Ya Paman Dan Baby Cat Lovers Dan Terima Kasih Paman Dan Baby Cat Lovers Setelah Menonton Video Ini Hingga Akhir Jangan Lupa Support Kucing Himalayaku Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya